Kita sesama perempuan harus bisa saling menjaga perasaan dan dede rasa Harusnya kalau sesama perempuan bisa tahu apa yang dirasakan dede gitu Jadi mohon ya untuk lebih dijaga aja Mengingatkan dengan cara yang baik boleh tapi Jangan sampai justru malah itu berbalik jadi menyakitkan gitu Bukan mengingatkan Seperti apa ya guys Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran Bahwa saya tidak pernah membicarakan orang lain Tapi saya berbicara mengenai KDRT K Kucing lah Semua pada pengen pansos Diam kau Ini gue udah beraksi nih Diam kau Ngerti? Diam kau Bepe lagi ada masalah sama Lesti Saya sosok-sokan bela Lesti Jadi sebenarnya Saya cuma kepingin dapat endorse sama dapat viewer biar orang-orang nonton saya Katanya Ayah Selain menonton Lesti Dwi Persik dibungkam Ratu dangdut Solo wanita terpopuler Sebagai nomini yang mereka perebutkan Akhirnya Dwi kalah telah Hal itu membuktikan bahwa Lesti Lo pun begitu luar biasa Sehingga tak tanggurang Lesti langsung memboyong tiga piala Sekaligus Dari Beberapa lagu yang ia bawakan Ya Hal itu pun diberikan komentar cukup pedas dan menarik Dari para fan Lesti Lover dan Lestla Lover Kebenangan ini membuktikan bahwa fannya Lesti Kejara itu Masih bom dan masih support karya Dan prestasi Lesti Gak perlu itu Sama urusan pribadinya Lesti Best Lesti Lover Best Buktikan pada dunia kualitas Lesti Kejara dalam bernyanyi Tidak akan tumbang dengan masalah yang ada Terus berkarya Lesti Kejara kami mendukung kamu Insya Allah Karyamu milik para pencintamu Urusan pribadimu bukan ranah kami Semoga kehidupan rumah tanggamu Allah berikan kebahagiaan dan keberkahan Sakinah mawabda wa rahma Pesan yang cukup penuh Tentunya dengan hal ini D.P. Mungkam sendirinya mengakili bebat dari Lesti Namun ia kalah telah Ya Sentar sentil kalah telah Gampangan banget sampai nikah tiga kali Hei Niko Gue nikah ya Bukan hamil duluan Kalau hamil duluan ada lagunya tuh Hamil duluan Sudah tiga bulan Gak 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 Kata-kata itu untuk Lesti kan Apakah Lesti jawab Atau membalas Melaporkan mbak ke polisi Nadia dewasa Nadia dewasa Butin ini Itu udah beda lagi Itu namanya sakit hati Bukan beropini ya Itu namanya sakit hati Sakit hati dan iri hati Jadi jangan Jadi agendanya hari ini Kita telah resmi Handphone Apa Akaun Oknum yang melakukan Penyebaran nama baik Handphone Handphone Kata Kalau hamil duluan ada lagunya tuh Hamil duluan Sudah tiga bulan Gere-gere bacaran Sukanya nyonya penyotan Nadia dewasa Kalau dia tidak merasa Dia tidak akan kepancing dengan siapapun Mau dengan artis Mau dengan Netizen-netizen yang Gak tahu apa-apa Gak A Gak B Gak C Tapi yang ngomong kan Bukan artisnya Mami Justru karena bukan artisnya Gue mau kasih tahu sama lu Fansnya Ngerti gak loh Apa iya Fans-fansnya itu Bisa nyerocos ngomong Seberani itu Ngatain saya mandul Salut Pak Ibu dukung Leslie Aku hanya mendukung kebenaran saja Kalau yang benar kita dukung Yang salah kita luruskan Yang salah kita perbaiki Itu yang benar Jangan yang salah dihujat Salah itu Malah makin salah Kalau salah dihujat Yang salah itu Dibenerin Dinasehatin Bukan yang salah dimarah-marahin Pernah gak lu punya adik Punya anak Atau punya saudara Jadi gak perlu Banding-bandingin gue Ibaratnya Ibaratnya Lesty aja Aku lahirkan Coba bayangin Skillnya Lesty Dia masih jengger Jauh banget Jadi gak usah bandingin sama aku Terlalu jauh Kalau bandinginnya sama aku Sama Lesty aja jauh Dia Gak usah Lesty lah Siapa ya Anak-anak Anak-anak yang tanding kemarin itu ya Meli Bukan yang salah dimarah-marahi Pernah gak lu punya adik Punya anak Atau punya saudara Dia melakukan kesalahan Terus lu malah-malah makin menyalah-nyalahkan dia Contoh kecil lagi gitu Apakah itu solusi? Salah Ditegur Dia salah Tegur baik-baik Saya Gak boleh itu julid Kalau orang beropini Boleh Gak apa-apa Mantan abang tuh Ya sayang Tapi gak apa-apa Kita hormatin aja Ya penting kita jangan mencontoh Orang-orang yang Yang beropini Tapi Nyebut-nyebutin kesalahannya Nyebutin ini Ini Itu udah beda lagi Itu namanya sakit hati Bukan beropini ya Itu namanya sakit hati Sakit hati dan iri hati Jangan Jangan dilihat dari kesalahan Kesalahan Mau kecil besar Jadi Kalau misalkan saya bercerai Berarti tandanya saya tuh sudah capek Gitu Gerti gak kamu? Jangan dilihat dari kesalahan Kesalahan Mau kecil besar Tetap kesalahan Ya Orang kalau mau beropini Opini aja Gak usah sebutin kesalahan ABCDFGHIJKLMN Itu kecundang namanya Hmm Belum aja Mungkin jangan ngata-ngatain Fisik Jangan ngata-ngatain Jangan julid Jangan 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 ketengah tenda Gampangan banget Sampai nikah tiga kali Hei Niko Gua nikah ya Bukan hamil duluan Eh kucing lah Semua pada pengen pansos Jangan minta makan sama mereka Masya Allah ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku 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 Bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa kasih komentar Like Dan masukkan Agar tambah seru keuangan Mereka berdua Yang soh Selalu Akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang Selebriti tanah air dan mancanegara Yang bakal bikin kita Semua happy senang dan update Akan kabar berita terbaru Tentang mereka tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye Sub indo by broth3rmax